Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, banyak lagi bertemu lagi dengan Rako WN Nah sekarang saya ada di Bakso Cak Saidi Di seberang bakso ini ada Puskesmas ya Jadi biasanya Kalau ada orang yang Datang ke puskesmas Kemudian masih mau Nyantai-nyantai Bisa ke bakso ini ya Nah inilah tampilan Pernampakan dari Bakso Cak Saidi Halo, dadadada Dadadada, dadadada Para cewek Ini ada Pes juga ini ada Bukum dan Purafna ngantri baru buka tapi sudah dikerubuti oleh pelanggan ya memang sudah terkenal ini ada Mas Budi Mas Budi juga sedang menyiapkan mie mie Cak Saidi itu mie yang legendaris, mie yang sangat terkenal tangsit itu memang sejak dulu mempertahankan tangsit tidak berubah-ubah menjadi yang lain walaupun mungkin di tempat lain sudah berubah menjadi ABCD tapi tangsit Cak Saidi selalu dipertahankan sebagai unggulan selain taksul tentu saja ini sudah mulai dilakukan proses perebusan jadi kalau mau melintas disini mampir bolehlah singgah-singgah sebentar untuk menikmati bakso agar kalau juga bisa membuktikan betapa menikmat betapa lezat hidangan bakso yang disajikan oleh Mas Budi dan Ibu dan boleh pesan bakso saja boleh pesan mie saja tapi boleh juga kedua-duanya dicampur terserah sesuai selera Mas Budi pun pintar tahun pun pintar tahun Satyan Niki menggantikan Bapak mulai 2015 mulai 2015 berapa tahun 7 tahun Mas Budi sudah menggantikan Bapak selama 7 tahun dan Alhamdulillah usahanya tetap terus bergulir sampai hari ini itu yang bikin keren dan pelanggannya memang sudah sudah sangat fanatik dengan produk ini jadi meskipun banyak penjual lainnya namanya juga setia yang akan balik-balik ke sini juga tidak pindah ke lain hati ramuan-ramuannya sudah mulai dimasukkan ke mangkuk-mangkuk seset lagi siap disantap acar ketimun kerupuk kerupuk pangsit yang khas banget saya lihat yang ada di tempat perebusan mie ini sudah mulai mengembang mungkin dikat lagi akan diangkat kusia ini pasti ada kamera kok modelnya ada iku heran deh kusia ini enggak kalau mau tahu lebih dekat si kembar ini loh kalau tadi di dalam mobil kan enggak terlalu jelas sampai bentuk badannya itu loh sama bobot-bobotnya itu paling diukur ya sama deh hampir sama hampir selisih berapa ons ya kan ons paling ya kalau kiloan enggak mungkin deh kiloan sepuluh iya tak Ali Ali berapa kilo Ali 70 Ali 70 Abi 75 oh enggak mungkin kalau 5 kilo itu udah kelihatan banget perbedaannya tidak mungkin itu 7,5 ya lebih dekat setengah kilo percaya nih kusia ini orangnya malu-malu kalau disyuting tapi tetap tak colong bapano masih kai kelas bano tak lebuk nih pokoknya ini ada bu ayah ayah karena ayah apa apanya ayah kalau menyangi apa apanya ya ah proses sudah berjalan mie sudah mulai dituang ke mangkuk-mangkuk yang sudah disediakan ini 7 tahun mas Budi menggeluti bidang ini melanjutkan bidang ini otomatis sudah sangat rampil saya sukanya di mix jadi mie campur pentol namanya mie tol mie pentol mbak lagi menyiapkan mbak sus nanti mas Budi menyiapkan mie jadi pembagian tugas yang sudah tertata sedemikian rupa dan sudah berlangsung selama bertahun-tahun ngapun ten gak keluar rekam gak terima kasih terima kasih halo sayang apa kabar say hai Sri wasri bagaimana kesan kalian berada di tempat ini senang sekali karena urusan perut ini sangat bikin lebih senang lagi karena ini gratis ya tapi gak deh gak gitu karena kerja kalian tadi sangat luar biasa kalau hanya dibayar dengan semangkok maksu gak deh sebenarnya ya makanya kami kami sangat menghargai dan salut banget terima kasih ya kalian sudah bantu sekolah kita bersama untuk bisa menjaga eksistensinya ke depan tetap semangat ya mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia amin rezekinya rancar oh iya dong harus jangan disikit iklannya ya cuma itu satu-satunya cara sampai bantu saya cari duit aduh ada yang enggak di Kak Dila Kak Dila apa kabar Kak Dila apa kabar apa kabar apa ada yang lagi asyik pano aku masih asyik di sini nah gitu loh itu ciri khasnya aku melucuri ciri khasnya ya weh selanjut silahkan diikmati silahkan menikmati hidangan ya sudah oh belum jadi penyapu ummi ya Kak Soe sudah mulai disantap sedangkan mie masih menunggu proses final memasukkan sayur dan pentol ya sudah sekarang saya juga mau menikmati ini jadi ketemu lagi nanti eh enggak ketemu lagi nanti masih ketemu karena ini nanti akan saya rekam terus lagi kepedesan kelihatannya kenapa nih kebantaran sambal oh enggak apa-apa nambah kesaktian ini si kembar lagi menikmati bakso ketutupan silahkan ya dinikmati saya ganggu mudah-mudahan enggak keselak lo ada loh orang yang kalau makan digangguin begini entah diajak ngobrol atau apa itu keselak tapi kalian enggak kok ya oke lanjut menikmati hidangan saya ditemani si kembar apa sembarang sembarang pentol panceng aja nabok sami mawan sami kalau konceng panceng yang paling saya favoritkan yang paling saya favoritkan diantara diantara bumbu-bumbu pendukung yang ada ini adalah kecap manis saus sedikit aja sambalnya harus banyak makan itu kalau kedus itu jadi makin semangat gitu ya satu dua sementara dua dungu jadi kalau ternyata kurang mudah bisa ditambah mongol mas kembar pangsit legilaris kalipari yang enggak biasa yang enggak biasa Sama makan nasi yang mana? Kali atau api? Semuanya makan nasi Itu prosesnya bagaimana? Dari tidak suka nasi menjadi suka Misalnya terpaksa Adanya itu Aduh Kasiat Aduh 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 Terima kasih Aduh 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 Maksud Aduh Maksud Aduh